Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatuh duit itu bisa membuat orang-orang yang tadinya menjauhi kita itu justru mendekati kita tapi juga sebaliknya duit juga bisa membuat orang-orang yang tadinya dekat dengan kita dan sebaliknya menjauhi kita nah untuk kesempatan kali ini ya ini adalah masih membahas tentang jenis plastik dan untuk kode darulang nomor 7 ya yang sebelumnya saya sudah membahas tentang AS atau Acrylonitril stirrin untuk kesempatan kali ini saya akan membahas plastik dengan kode darulang nomor 7 yang masih nomor 7 tapi yang ABS atau Acrylonitril butadiena stirrin ya sahabat semua kalau untuk ciri-ciri plastik ABS ya itu yang pertama itu saat kita lakukan cek air ya kita lakukan cek air ini tenggelam di air nah ini contohnya sekarang saya patahkan nah ini ini contoh plastik ABS saat kita lakukan cek air ini tenggelam di air ya ini ciri-ciri yang pertama terus untuk ciri-ciri yang kedua ini suaranya kalau kita jatuhkan di lantai ini lebih nyaring ya karena sifatnya yang keras ya dia lebih nyaring ya nah terus juga ada ciri-ciri lain ya ini disakat kita lakukan cek dengan bensin ya kita colek bensin ini seperti patahan ini ya ini seperti ini ini tidak lengket di bensin ya ini enggak lengket sama sekali ini tuh ciri-ciri ABS lalu kita cek bakar ya kita cek bakar ya kalau untuk jenis plastik ABS ini akan menyala saat kita bakar ya seperti ini jadi walaupun sumber pengapiannya ini kita jauhkan ini tetap menyala tapi dia mengeluarkan asap berwarna hitam ini asap yang hitam terus bau asapnya juga enggak enak ya sahabat itu jadi baunya seperti apa sengak ya kayak beracun seperti itu nah terus juga karena sifatnya yang keras ya plastik jenis ABS ini yang sifatnya keras jadi kalau untuk contoh-contoh barangnya biasanya untuk plastik ABS ini banyak sekali dipakai untuk plastik-plastik pada casing motor ya tedeng motor ya tapi sekali lagi enggak semua tedeng motor itu terbuat dari bahan ABS ada nanti disitu ada bahannya akrilik ada bahannya PP dan sebagainya ya di video saya sebelumnya sudah ada cara membedakan masing-masing jenis plastik itu ya yang pasti kalau sahabatku ingin mengetahui ini jenis plastik ABS atau bukan ya sahabatku bisa melakukan cek ya seperti yang saya utarakan di awal video ya dengan cara cek bensin tidak lengket bensin terus tenggelam di air ya sifatnya keras ya keras terus suaranya nyaring kalau kita banting ya terus juga kalau kita pakar ini menyala dan mengeluarkan asap hitam ya nah gitu terus juga ada di casing-casing elektronik ya casing-casing elektronik itu juga ada sebagian yang terbuat dari bahan ABS atau akrilonitril buta dina setirin ya sekali lagi apa yang saya sampaikan ini enggak enggak menjamin kevalitan 100% ya karena kalau untuk lebih validnya ya itu harus melakukan cek laboratorium yang yang saya sampaikan sini hanyalah kebiasaan ya kebiasaan yang kita alami ya tes kenyaringan bisa juga dengan cara disentil ya seperti ini suaranya beda ini karena cepat plastiknya keras jadi suaranya beda sekian sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat lebih dan kurang saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati